Buya Yahya menjawab pendapat yang dikukuhkan jumur ulama hampir semuanya yang mengatakan bahasanya tapi ulama ingat semuanya adalah menutup wajah dan sampai kaki ini pendapat yang pertama baik dalam matahab syafi'i atau matahab yang lainnya jadi cadar itu sebetulnya kalau kita kembali kepada fikih syafi'i kita adalah wajib pendapat yang pertama dalam matahab syafi'i sekaligus pendapat yang kedua dalam matahab syafi'i wajah dan telapak tangan tidak wajib pendapat yang kedua dan bisa diamalkan ini adalah yang banyak diamalkan oleh orang mana kaum muslim ini di penjuru dunia hampir ini dan jangan disalahkan juga kalau ada yang menutup wajahnya dengan cadar Alhamdulillah mereka sesuai dengan matahab syafi'i yang dikukuhkan kalau ternyata ada yang tidak yang penting sudah menutup hanya wajah dan telapak tangan saja maka sudah menjalankan syariat juga tidak perlu kita rendahkan yang menjadikan yang repot adalah kesombongan orang yang bercadar sehingga melihat orang yang belum bercadar dianggap rendah itu adalah tidak boleh kesombongan itu adalah kebusukan di dalam hati atau yang tidak bercadar ini atau yang tidak tahu kenapa kok benci banget sampai yang bercadar ada apa kebencian hati di hatimu dengan orang yang ingin mulia semua semua ini adalah bencana sampai ada satu gerakan sudah anti-cadar seorang muslim kok anti-cadar anti pakai katok pendek itu pun tidak boleh dengan bahasa yang keras juga karena tidak semua yang pakai katok pendek dia mengerti kalau itu adalah haram karena kebiasaan di rumahnya perempuan pakai celana pendek itu seharusnya itu pun kita tidak harus dengan cacimaki mengolok sekarang ini yang tidak bercadar kok menjadikan orang bercadar kok jadi musuh ini kan aneh di sisi lain yang bercadar sudah kayak punya surga melihat yang tidak bercadar kayak rendah banget ini pendidikan agama dari siapa kayak begini ini ada di masyarakat kayak ini pendidikan dari siapa yang bercadar merendahkan yang tidak cadar anti cadar kok aneh banget nih manusia-manusia ini gurumu siapa ini kita sedih juga ini kejadian sedikit saya tegaskan gurumu siapa kalau mengerti ilmu gak akan kalau pakai cadar bersyukur Alhamdulillah aku dimudahkan bercadar berarti saya mengambil pendapat yang utama di dalmat syafi'i dan jumhur ulama selesai yang lain ya semoga yang lain mengikuti ulama selesai jangan apa harus merendahkan yang parah yaitu yang gak bercadar memusuhi yang bercadar mereka membaca vekehnya merem kali sudah lah santri kita tidak wajibkan cadar yang bercadar silahkan karena ada dua pendapat di masyarakat kita tidak ingin doktrin anak-anak kita lalu bermusuhan dengan masyarakat tidak mereka berkebebasan yang jelas menjaga kehormatan akhlak menjaga pandangan dan seterusnya selesai tapi ternyata di masyarakat ada dua kubu ekstrim tadi yang bercadar merendahkannya tidak bercadar yang tidak bercadar pun anti-cadar ini musibah problem salah berguru ini pasti salah berguru sampaikan kepada semuanya biar sadar karena ini membuat sedih semuanya kalau tiba-tiba ada orang pakai cadar tiba-tiba melakukan kejahatan yang akan disalahkan cadarnya itu manusianya kalau ada orang pakai kaos oblong merampok bukan kaos oblong yang dimarahi kan gitu seharusnya orang cerdas bukan cadar yang direndahkan ini masalah juga ada masyarakat ini kemudian nah ini mumpung dia bicara ini bertanya tentang cadar saya akan kemana-mana karena saya sedih dengan keadaan masyarakat yang ekstrim itu tidak dibenarkan ekstrim yang bercadar merendahkan yang tidak cadar anti-cadar ini problem semuanya orang sama-sama syariat kok kemudian masalah kaki adalah menghilaf di dalam tab Abu Hanifah termasuk iwad dari Imam Ahmad kaki khususnya darurat anda punya darurat kaki anda sakit seperti itu anda tidak usah pakai tapi memang dalam matahab syafi'i sekalipun ya yang diperkenankan hanya wajah dan telapak tangan ada pun kaki bisa dibuka dalam matahab syafi'i itu bukan ikut matahab syafi'i yang diambil daripada Imam Abu Hanifah matahab hanifi dan sebagainya itu pun matahab hanifi bukan semuanya ada khilaf di dalam matahab artinya kalau ada orang yang membuka wajahnya kemudian membuka tangannya kemudian membuka kakinya itu pun juga tidak harus kita celah dan kita caci karena masih ada celah untuk kita pertemukan dengan matahab dengan ulama selesai cuma himbuan kita adalah ketahilah wahai wanita wanita yang soleha semua daripada dirimu adalah ada daya goda kepada kumpriya maka ala indahnya semakin engkau menutup dirimu semakin baik selesai dari wajahmu dari telapak tanganmu dari anggota tubuhmu sampai kakimu selesai ini adalah terbiah irsyad seperti itu jadi apalagi anda dalam keadaan sakit anda boleh membuka apa kaos kaki anda kalau tidak bisa atau memang kalau anda cari kaos kaki yang yang jumbo super jumbo begitu yang bisa dipakai nanti bisa yang memakaikan suami tercinta kan indah sekali anda tidak bisa pakai tapi suami memakaikan bisa anda tetap berpegang kepada kepada yang anda yakini selama ini kami paham pertanyaannya aneh ya saya kan ikut yang mengatakan cadar harus tapi kenapa kaki saya kebuka maksudnya gitu anda orang baik insyaallah gak apa-apa untuk sementara buka kaki anda untuk karena tidak bisa dipakai kaos kaki atau sandalnya gak cukup ini saja insyaallah semoga Allah menjaga kita semuanya agar tidak saling merendahkan sekali lagi yang berdajar yang bercadar yang bercadar jangan merendahkan yang belum bercadar yang tidak bercadar ketahui lah bercadar adalah syariat jangan rendahkan juga Islam tidak boleh merendahkan gurumu siapa kok nyuruh merendahkan itu agar anda faham semoga kita jadikan hamba yang saling mencintai karena Allah wallahu'alam bisawab selamat menikmati